Inilah Gemilang Torong, pemuda asal kota Kabanjahe, yang masih mempertahankan usaha ulos dan uis nipes pakaian tradisional adat Ikaro di tengah modernisasi. Sejak tahun 1990 hingga saat ini, Gemilang Torong beserta keluarga masih mempertahankan usaha pembuatan uis nipes dan ulos tradisional. Usaha rumahan ini meliputi proses pewarnaan benang, penununan secara tradisional, hingga penjualan di pasar tradisional. Banyak kendala yang didapati, terutama sulitnya mencari tenaga kerja dan kurangnya bantuan dari pemerintah dalam memasarkan produknya. Untuk ulos ini, penunun butuh waktu satu minggu, guna menghasilkan satu kain ulos dengan ukuran standar. Kalau kita cari pekerja yang kita renci ini, kebanyakan inginnya bertahami. Selain bertahami, selalu kajak. Jadi ini harus orang-orang yang tenang ketabaran dan ketelitian. Soalnya kadang-kadang ada yang benarnya putih, harus disambung. Jadi temen ini kita harus bersabar dalam pengerjakannya. Gemilang Torong menjual ulos dan wis nipes dengan harga bervariasi, mulai dari harga 400 ribuan hingga jutaan rupiah per lembar kain yang dijual. Gemilang berharap peran pemerintah dalam membantu proses penjualan agar usaha tradisional seperti ini dapat hidup di zaman modernisasi saat ini.